Sebelum videonya dimulai, pastikan kalian udah subscribe ke channel Jurnal Sigendut Karena di setiap 100 subscriber yang tercapai, gue bakalan bagi-bagi 200 warlock untuk para Grotopians yang beruntung Cara ngikutinnya gampang banget, kalian tinggal like semua video yang gue upload Jangan lupa komen di setiap videonya, grow ID sama war kalian Dan setiap 100 subscriber yang tercapai, gue bakal bikin 1 video untuk ngasih-ngasihin warlocknya Jadi pastikan kalau ada subscribe, udah like dan udah komen grow ID sama awardnya Dan ini akan berjalan terus sampai 2000 subscriber Dan di 2000 subscriber, gue bakalan bagi-bagi 20 diamond lock lagi teman-teman Jadi tunggu apa lagi? Subscribe sekarang, like sekarang Terima kasih Halo teman-teman Sobat Zou, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Jurnal Sigendut, barangan host ganteng kalian, Angga The Zodiac Yang kadar kegantengannya nih lagi naik-naiknya karena baru potong rambut Nah di video kali ini, gue bakal ngelanjutin Q&A episode kedua Serta ada pernyataan dari subscriber gue yang menarik banget buat gue bahas Yang udah kalian lihat judulnya Eh, yang udah kalian lihat di judul tuh Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pokok pembahasannya Gue mau masuk ke giveaway time dulu Nah teman-teman, mulai dari video ini Gue bakal sedikit merubah cara gue ngasih giveaway pertama Karena satu, kemarin itu ada yang ngomong sama gue Bang, ngeliatnya jangan cuma di bulletin yang ini doang dong Ngeliat yang lain juga, kan ada tiga Iya, bener Beneran teman-teman, gue lupa Karena kalau disini tuh ada tiga Jadi gini aja teman-teman, gue bakal sedikit merubah Yang tiga ini bakalan gue lock Bakalan gue lock semua Dan gue bakal naruh lagi disini Dua biji Nah disini teman-teman Dan ini kalian bisa Bisa nge-add Disini, dua-duanya Nah, jadi perubahannya gini Yang ini, yang gue lock ini Bakalan gue kasih terus di video-video selanjutnya Jadi bakal gue abisin Lalu bakal gue clear Dan mulai dari episode ini Kalian boleh disini aja nih nulisnya Dua biji ini Dan kalian satu Ketentuannya kalian gak boleh nulis di dua-duanya Atau gak boleh nulis double Atau bahkan triple di satu bulletin ini Gue bakal ngeskip kalian yang nulis dua-duanya di kiri kanan Dan yang nulis triple Karena gak adil Gue pengen bikin giveaway ini Kalian pasti menang Dan seadil-adilnya Biar semuanya tuh dapet Biar semua pemain itu bisa dapet Karena gak banyak juga temen-temen Cuman beberapa item Dan gue bakal Cuman milih Satu bulletin ini Gue bakal milih dua word Kenapa? Karena Dari kemarin Gue liat di metric video gue Bagian giveaway time ini Banyak banget di skip sama kalian Artinya menurut kalian Mungkin ini gak menarik Tapi gue gak mau Ngehilangin segmen ini Karena segmen ini berguna banget Buat kalian yang baru main Dan gue pengen banget Ngebantu yang baru main Saya langsung aja Kita liat siapa yang menang kali ini Yang pertama V4GO Lorenz Yang kedua Rio Gamed L Gamedi atau Gamed L ini Lalu yang disini Turna Farm Aepet Sama A-N-J-S-W Ya A-N-J-S-W Nah temen-temen Kita langsung aja Kasih-kasih giveaway-nya Ke enam word ini Nah temen-temen Sekarang kita udah ada Di V4GO Nah sekarang kita udah ada Di Lorenz Temen-temen Nah ini enak nih Donate-nya banyak Nah sekarang kita udah ada Di Rio Game DL Rupanya temen-temen Sekarang kita udah ada Di Aepet Temen-temen Aepet Sekarang kita udah Di word terakhir A-N-J-S-W Temen-temen Gue jadi ingat lagunya Si Kemal Kemal Palepi A-N-J-A-Y Kalian tau gak sih lagu itu Gue inget banget Karena gue sering nontonin Reza Octavian dulu Dan banyak banget Pop up dari si Kemal itu Nah Ini temen-temen Kita udah kasih Warlocknya Kita udah ngasih giveaway pertamanya Ke 5 Eh 6 ya 6 word tadi Dan sekarang kita masuk Ke Q&A-nya Nah Jadi temen-temen Gue udah banyak Dapet pertanyaan Kemarin kan gue bilang Gue mau buka Q&A Kalau mau silahkan langsung Ke IG gue Facebook gue Atau silahkan komen Nah Gue udah dapet banyak nih Lumayan banyak Dari IG Udah ada juga dari Facebook Ada juga yang Pernyataan yang gue bilang tadi Dari subscriber Nah pertanyaan pertama Itu yang ini temen-temen Nah Nama gue Angga Rizki Rabiwal Kalau lu nanya gue Orang mana Sukunya apa Maksudnya Gue itu aslinya adalah Orang Padang Temen-temen Gue orang Sumatera Barat Tapi kalau lu nanya Domisili gue dimana Sekarang gue itu tinggal Di Jambi Tepatnya di Kota Jambi Jadi buat temen-temen Grotopians nih Sobat Zo Yang udah subscribe Tentunya Kalian itu Kalau mau ketemu gue Pengen main bareng Sama gue Hampir tiap malam Minggu Atau pas lagi gue Nyantai malam nih Gue tuh bakalan main Nongkrong Nyantai-nyantai Ngongko di Vapoy Jambi Temen-temen Nah Itu tempatnya di Jalan Sunan Giri Kalau orang Jambi Ngomongnya arah ke Arizona Ya orang Jambi Pasti tau deh Itu kalau kalian udah 18 plus Karena kalau kalian Belum 18 plus Kalian kan Gak boleh masuk Toko Vap Nah biasanya gue bakalan Ngaso juga nih Kalau gue baru balik kerja Sore Gak ada lemburan Itu gue bakalan Nongkrong Bentar Ngopi Makan Segala macem Itu di Ahmad Saguh Kedai kopi Ahmad Saguh Orang Jambi Pasti tau Jadi kalau kalian Lagi Nyantai-nyantai Pengen ketemu gue Silahkan DM aja Di IG Dan kita bakal mabar deh Lalu temen-temen Pertanyaan yang kedua Apa ya pertanyaan kedua Lupa gue Oh ini Ini temen-temen Ini gue udah pernah ngomong loh Di video-video sebelumnya tuh Gue udah pernah ngomong Jadi gue itu baru main Di antara 5 sampai Eh 6 sampai 7 bulan lah Kalau dihitung dengan bulan ini Kenapa cepet banget pro Gue bilang lagi Sekali lagi nih Gue itu Enggak pro Belum pro Gue itu juga sedang berusaha Buat jadi pro Itulah kenapa Gue bikin channel ini Untuk ngejelasin sama kalian Kenapa gue jatuh cinta Amat channel Eh ama channel gue Amat game gue ini Amat Grotopia ini Dan Gue bagi-bagi tips Sama kalian itu Adalah tips yang udah Gue praktekin Sampai gue di titik ini Temen-temen Dan kedepannya Gue bakal terus update Informasinya Bakal terus update Apa-apapun Tips yang Apapun yang berubah Biar pemain Grotopia Yang sekarang baru main Atau yang nanti Mau mulai main Masih bisa nonton video gue Dan masih bisa diterapin Karena kan kebanyakan Dirtu DL yang sekarang ini Yang lama-lama udah Gak bisa dipakai lagi Jadi gue bakal mencoba Buat ngeupdate-ngeupdatenya Semampu gue Temen-temen Lalu yang ketiga Yang paling kurang ajar Ini ngomongnya Udah subscribe Sama gue loh Gue subscriber bang Nama word lo apa Kurang ajar Sekali lagi nih Gue bilang Nama word gue itu Adalah IN-D-A-D-Z Temen-temen I-N-D-A-D-Z Nah Itu sebenernya Singkatan Itu kepanjangannya adalah Indonesia Angga The Zodiac Lebay sih Tapi emang itulah Nama word gue Dari pertama kali Gue bikin Tewut pertama gue banget Lalu yang berikutnya Ini Nah Kerja dimana Gue itu bekerja Di salah satu Perusahaan Yang bergerak Di bidang IT Di Jambi Temen-temen Jadi Kerjaan gue apa Kerjaan gue itu Jadi engineer sebenernya Jadi gue itu Bikin program Kadang-kadang Kadang gue juga jadi Tester sebuah program Kadang gue juga jadi Debugging Atau Ya Buat memperbaiki Melihat apakah ada yang rusak Atau bahkan membuat sebuah program Mengevaluasi sebuah program Itulah kerjaan gue Sehari-hari Makanya kerjaan gue itu Rata-rata memang Di depan PC Dan gue bisa Kerja dari rumah Kalau gue lagi Nggak ke kantor Lalu Ke Yang berikutnya Itu Ini Golok Mana golok Belum temen-temen Gue Belum nikah Hampir Tapi nggak jadi Jadi buat cewek-cewek single Yang ngeliat video gue nih Silahkan berbahagia Karena babang tamfan Ini belum menikah Belum kawin lah Karena kalau udah kawin Pasti ntar Kalau udah nikah Kawin mah gampang gak Ya gue itu Belum nikah Jadi kalau udah nikah Paling ntar Gue bakal susah main game dong Diatur-atur bini ntar gue Jadi kalian sebenernya Bersyukur gue tuh belum nikah Ntar channelnya Bukan jadi jurnal si gendut Keluarga si gendut Oke Pertanyaan berikutnya Ini udah masuk ke Growtopia ya Pertanyaan berikutnya adalah Ini Mas apa yang bagus Buat sekarang Ini mungkin baru liat video Masing gue yang kemarin ya Sebenernya temen-temen Semua Mas itu Bagus-bagus Kita main aja ke worldnya nih Nah kita udah di mas help nih Sebenernya Hampir semua Hampir semua Ini bagus Buat kalian mulai Terutama yang easy-easy Temen-temen Tapi gue sih Menyarankan Ya kalo wooden plate Gak usah lagi lah ya Plumbing Ini gue nyaranin banget Karena ini berguna Untuk bikin science station Jadi lumayan dicari sama orang Host entrance Karena dia berguna Untuk masing barang-barang lain Jadi kalian bisa jual ini aja Sebagai bahan masing Buat yang lain Lalu Porkulis Porkulis ini juga lumayan Karena juga bisa dipake Sebagai host entrance Harganya lumayan ini Dan ini juga adalah Salah satu bahan masing Untuk bikin dragon gate Temen-temen Bahan masing Yang bakal dipake Untuk masing step lagi Itu bakal Lumayan Orang nyarinya Lalu Kalo udah Lumayan banyak Punya WL Gue saranin sih Magic Bacon Karena orang pengen Bikin wallpaper Atau bikin beberapa item lain Gue juga lupa apa Tapi magic bacon ini Juga lumayan Sebenernya Gak bisa dimasukin Ke easy sih Bisa dibilang Ini lebih ke medium Karena Beberapa bloknya Tadi gak formable Sehingga gue Lalu Military radio Ini juga adalah Salah satu bahan Buat bikin Science station Jadi Bakal lumayan laku Temen-temen Terus Yang gak gue saranin Itu water bucket Water bucket itu Harganya Bloknya Entah berapa Per satu Ini gak Gue saranin banget Kalo water bucket Lalu Red dust balloon Ini juga lumayan nih Gue lupain nih Buat apa ya Oh buat bikin Reaper wing juga nih Kalo gak salah Buat bikin devil horn ya Kalo gue gak salah ya Temen-temen ya Lalu untuk Ke arah-arah medium sih Barrel ya Paling toxic waste barrel Ini kalian mesti bikin Acit dulu Acit Lalu bikin Toxic waste barrel Temen-temen Ini juga bahan Buat bikin science Ya ini Salah satu Pertanyaan yang sering banget Ditanya ke gue juga ya Kapan bikin road 2 Eh itu ada sih di pertanyaan Nanti gue jawabin Jadi abis itu Yang hard Kalo yang hard sih Ya kalian tentuin sendirilah Aipan pernah emas ini Ice calf Dan kayaknya Untungnya gak sebanyak Yang dia perkirakan Temen-temen Terus kalo untuk yang hard sih Gue gak banyak sinyalnya Paling charge E ya Nih Tapi ini nanti-nanti aja Sama Blue portal Blue portal ini Sebenernya bisa dibilang ke medium Karena gak susah-susah banget Buat dapetin bahannya Temen-temen Mungkin itu aja sih Yang bisa gue saranin ya Soalnya hampir semua Farmable itu bagus Tergantung dari bagaimana Marketnya aja Kalian kan harus bisa Kayak gue bilang kemarin ya Kalian tuh harus bisa Melihat bagaimana Peluang market Dari bahan yang mau kalian emas Cobalah lihat Apakah barang ini Bakal dipake Bakalan banyaknya nyari Nah baru kalian mulai emas Dan kalian harus kenceng Masingnya Jangan sampe pas Masing kalian selesai Harga barang lagi drop Kalian punya pilihan Buat nunggu aja dulu Sambil farming Baru jual nanti Pas naik Atau ya jual rugi Bisa rugi sih sebenernya Makanya Gue selalu nyalanin Farming lah sebelum masing Yang pasti-pasti aja dulu Baru mulai masing Karena masing itu punya resiko Temen-temen Nah Nah ini temen-temen Yang gue bilang tadi Pertanyaan selanjutnya Kapan mulai road 2 Sebentar ya Ini gak lama lagi kok Gue bakal selesain dulu Tips pro buat pemula ini Sampai beberapa episode lagi Yaitu tinggal Sekitar 2 atau 3 episode lagi Baru gue akan mulai road 2 Sebelum road 2 itu dimulai Gue bakal bikin satu word Wordnya rahasia banget Itu nanti gue bakal pake Emerald Lock disana Artinya udah tau lah ya Kalian itu bakal jadi word apa nantinya Itu masih rahasia banget temen-temen Gue pengen videonya meledak Lalu Ini juga pertanyaan yang Menyangkut Grotopia Yaitu Ini temen-temen Kenapa harga G-scan turun lagi Kenapa sih G-scan juga gak penting-penting amat Mau turun naik juga gak masalah Karena Gini Item-item yang gak terlalu berguna Di Grotopia itu Harganya bakal fluktuatif Jadi pas lagi banyak yang beli Ya harganya mahal Pas lagi gak banyak kayak nyari Ya harganya turun Jadi mau G-scan Mau ekstraktor dinamo Kayak yang ini Itu juga Belum tentu harganya bakal naik terus Karena satu Semua orang itu cuma butuh sebiji Dan gak semua orang juga Membutuhkan itu Kayak G-scan paling yang mau jualan gems Yang butuh Atau yang punya Word apa Yang butuh tau dimana letak barang dia Atau yang punya storage word Bagi yang belum punya Yang gak butuh-butuh amat Jadi harga barang Yang gak terlalu dibutuhkan Oleh orang-orang di Grotopia itu Bakalan Harganya gak Bakalan fluktuatif temen-temen Jadi Jangan aneh Kalau tiba-tiba harganya turun Nanti itu bakalan naik lagi temen-temen Jadi tenang-tenang aja Nah Lalu Oh sampai disitu aja pertanyaannya Dan ini temen-temen Pernyataan yang gue bilang tadi Yang sekarang kalian lihat di judul Ini dia Nah Secara teori Babang ini bener banget Teorinya Babang ini bener banget Caranya Ambil Ali aja dulu Wordnya Terus di Stabilin harganya Sama moderator Sama GM Baru dibalikin lagi Wordnya Teorinya bener Nah Pertinyi ini Bagaimana cara Menstabilkan harga barang Di Grotopia Gak ada cara Untuk menstabilkan harga barang Yang terus menumpuk Farmables itu adalah Barang yang terus menumpuk Yang selalu bakalan bertambah Setiap detiknya di Grotopia Dan gak ada cara untuk menanggulang itu Ada Menurut gue nih ya Kalau menurut gue Kalau kalian gak setuju Kalian bisa komen di bawah Atau yang ada punya cara lain Kalian boleh komen juga di bawah Temen-temen Caranya adalah Mengurangi Persentase Blok yang di Harvest Saat kalian Panen Terus mengurangi Persentase seed Yang didapatkan Saat kalian nge-break Nah itu bakal Bukan Bukan menstabilkan ya Menekan Menekan Biar gak terlalu drop lagi Bakal drop terus Tapi Gak parah-parah banget Tapi Itu akan Mematikan player baru Bakal mematikan player baru Karena kesulitan banget Untuk memulai WL Buat mulai nyari WL Itu bakalan susah banget Susah banget Jadi itu Bakal menekan player baru Akhirnya player baru Males main Dan seperti yang gue bilang Di video Entah sebelumnya ini Grotopia bisa Tutup Karena Kekurangan player baru Karena Seperti yang gue bilang juga nih Di video kemarin Aduh Mesti nonton nih kalian ya pokoknya Nyawa dari sebuah game itu Adalah player baru Player baru Yang mengeksplore Seruruh Apa yang ada di Grotopia Bukan player lama Kecuali influencer Kayak youtuber-youtuber gede Yang kaya-kaya Nah itu bisa juga berpengaruh Tapi Kalau yang standar-standar aja nih Kayak gue nih Gue gak main Juga gak ngaruh gitu kan Nah Tapi kalau yang kayak gue ini Sudah settle banget Sudah tahu Gue mesti farming tiap hari Mesti gini Mesti gitu Mesti gini Mesti gitu Kalau yang baru main Mereka akan mengeksplore Seluruh Seluk-beluk Grotopia Dan kalau mereka tertarik Mereka bakalan Beli gems dari Grotopia Buat bikin nyawa server Lebih panjang Nah Jadi gak ada Cara menstabilkan Harga barang Di sebuah game Yang barangnya itu Selalu Terus meningkat Secara ekonominya Barang yang terus meningkat Itu harganya Akan terus menurun Nah sedikit gue cerita Temen-temen Gue pernah punya temen Disini yang veteran Main Grotopia Dan gue pernah nanya Sama dia Eh candelir itu Keluarnya kapan sih Candelir itu keluarnya Sekitar 2 atau 3 tahun Yang lalu Dia bilang Pertama kali keluar Harganya berapa Bisa 2 per WL Bisa 3 per WL Nanti gue gak tahu nih Kalau ada temen-temen Yang veteran disini Bener gak sih segini 2 sampai 3 per WL Wah gue bilang Gila banget ya Artinya bakal susah banget Farming candelir kaya dong Gue bilang Iyalah Dia bilang Terus Sebelum adanya McPlant sama Rayman Harganya berapa terakhir 7 8 7 sampai 8 per 1 lah Dia bilang kayak gitu Oke gue bilang Artinya selama 3 tahun Rentang waktu 3 tahun Ya 2 tahun lah 2 tahun minimal Itu pergerakan penurunannya itu Gak terlalu besar Dari 2 sampai 3 per 1 Jadi 7 sampai 8 per 1 Ya turun-turun 5 sit 6 sit lah Gitu kan Nah Setelah McPlant keluar Dan Rayman keluar Dalam waktu 1 tahun Dari awal tahun kemarin Sampai Awal tahun ini nih Sampai bulan 4 Udah 14 bulan 16 bulan artinya Harganya udah turun Sampai 50% Dari 8 sampai 9 Sekarang udah 20 per 1 Tetep penyebabnya adalah McPlant sama Rayman Dan Auto Farmer pastinya Karena McPlant sama Rayman ini Melahirkan adanya Auto Farmer Nah temen-temen Segitu aja buat video kali ini Q&A nya Semoga kalian suka Sama yang kayak gini Komentar aja di bawah Apa pendapat kalian Tentang seri Q&A ini Haruskah gue lanjutin Part 3 nya Atau enggak Lalu komen juga nih Di bawah Apalagi sih yang kalian pengen dari gue Yang kalian pengen gue Lakuin gitu loh Yang pengen bikin seri apa lagi Yang seru-serunya lucu-lucu kayak gini Dan kalau kalian gak suka Kalian boleh komen juga di bawah Bila aja Bang gak usah lanjutin seri yang ini Gak penting Misalnya gitu Misalnya gitu loh Dan gue akan membaca setiap komen kalian Setiap kali gue sempat Nah temen-temen Gue Anggara Zodiacs Pamin undo diri dulu Sampai ketemu di video berikutnya Tuses Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Selamat menikmati